hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya coba di Linux Mint yang HDMI video capture saya udah colokin ke port USB nya kita cek di sini dengan kita ke message ternyata ini ke detect ya ke detect sebagai Linux video capture interface oke nah saya coba hubungkan kabel HDMI ke salah satu set of book ini nah dari sini saya coba buka VLC ya VLC tadi kan dari ini supportnya VLC media Open capture device video kamera TV digital desktop Oke bentar ini supportnya tadi support apa coba 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 bentar bentar hahaha yang kecil coba Oh ini pakai cheese nah lihat bisa baca dia bisa baca yang ini ini sebetulnya saya pakai STB travision oh ini foto ya coba video oke ini ke detect seperti ini bentar oh udah rasanya recap ini dulu baterai dulu pohon apa ya macer Ayo nah ini jalan ya sign in oke ini berarti bisa nih nah kan ya lumayan suaranya ke capture enggak? coba kita coba yang pakai jadi intinya jalan nih ini hdw capture ini jalan di linux ini kita tinggal nyari aplikasi buat capture nya aja coba pakai simple screen recorder simple screen recorder ini audini usb video analog terus screen nya kita coba ya screen mana ini screen nya oke bagi itu tidak support kita coba yang tes 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 oke kita coba yang OBS kita coba yang OBS ini kita masukkan yang video nya dulu video 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 capture device oke nah ini video capture device nya ini berarti nah usb video oke oke terus resolusi nya biarkan apa adanya oke dari sini ini bisa bikinan lagi ya oh iya 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 oke ya resolusi nya saya bikin resolusi coba sih gedeakan aja resolusi nya supaya full 16.9 resolusi resolusi nya dibikin eh 1360 1360 kerja oke foliar oke oke seperti ini terus kita audionya audio audio input source audio capture audio capture audio capture audio 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 input capture oke oke disini pilih audionya usb video analog stereo analog stereo oke sip coba disini settingan recording nya output nya ini pake disini ya oke oke apply oke kita coba recording kita recording kita recording kita coba nonton tv kolomnya kita gede loading tadi lagi loading loading oke koneksi antaranya kacau terasa besar oke nah mungkin coba nah ini nih ini ada suaranya nih oke kita coba stop aja dulu oke kita coba matiin kita lihat kita puter videonya tadi di taruh disini kalau gak salah nah ini gak coba ada suaranya kalau kekiranya sih bagus oke oke lumayan oke berarti aplikasinya pake OBS oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum wabarakatuh oke